Intro ITT LKM Purwokerto adakah melaku-melaku santui dalam disnatalisnya yang ke-21? Mengusung nilai kekeluargaan dan budaya lokal Banyumas, mahasiswa ITTP berlomba-lomba mengenakan pakaian adat, khususnya daerah Banyumas. Mendekati malam puncak disnatalisnya yang ke-21, ITTP Purwokerto menggelar kegiatan melaku-melaku santui pada minggu pagi 14 Mei 2023. Kegiatan diikuti seluruh dosen, rektorat, mahasiswa, sivitas, dan keluarga besar ITTP Purwokerto serta masyarakat umum. Acara dihadiri rektor ITT LKM Purwokerto, perwakilan Bupati Banyumas, dan beberapa stakeholder yang diundang. Kegiatan diawali dengan senam bersama. Rute melaku-melaku santui sejauh 4 km ini dibuka dengan iringan grup tari dan gentongan. Dan uniknya, dalam barisan terdapat perwakilan tiap fakultas yang berkompetisi busana menggunakan baju adat daerah terkhusus daerah Banyumas. Rektor ITTP Purwokerto, Arfi Yanto Keluarga Fahmi mengatakan, Kegiatan ini merupakan jalan untuk merajut nilai kebersamaan serta memperkenalkan nilai budaya Banyumas dengan kompetisi baju adat daerah. Ada juga kentongan dan tarian yang dipertontonkan. Acara hari ini tentunya ini terkait dengan yang konsep 4R. Olah rasa, olah rup, olah raga, olah rasio. Berarti hari ini adalah 4R yang bagian olah raga. Itu yang pertama. Plus yang kedua tentunya ini sebagai acar silaturahmi. Jarang kita bisa ngumpul ini. Ini seluruh dosen, tetangga, 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 plus keluarganya juga diajak. Ditambah mitra kita yang stakeholder. Jadi semangatnya adalah kita ingin meningkatkan kolaborasi. Tentunya semakin bertambah umur, kolaborasi kita semakin kuat, semakin meningkat. Insya Allah ke depan ITTP bisa semakin hancur. Kira-kira itulah message yang ingin disampaikan di acara melanggu-melanggu santri. Dan yang satu lagi mungkin yang enggak adalah yang ingin disampaikan adalah nilai-nilai lokal budaya. Dengan kostum-kostum ke daerahan itu adalah kita ingin mengangkat budaya Banyumas tentunya ya. Supaya lebih ke level nasional, bahkan ke level global internasional. Kira-kira itu. Melaku-melaku santui berjalan dengan lancar hingga finis kembali ke kampus. Para peserta mendapat door prize dan pemenang kostum paling menarik diumumkan. Rektor berterima kasih kegiatan dapat berjalan, khususnya semua keluarga ITT Lkom Purwokerto yang sudah membangun ITT hingga maju hingga sekarang. Dari Banyumas, Tim Liputan, Satelit TV, memwartakan.